Pemirsa pejabat Bupati Lombok Timur melakukan infeksi mendadak ke rumah sakit umum daerah Sujono Selong guna memaksimalkan pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit. PJ Bupati dalam kesempatan tersebut mengingatkan agar semua petugas rumah sakit memberikan pelayanan yang baik dan keramahan terhadap pasien maupun pengunjung. Guna memastikan pelayanan publik di Lombok Timur, khususnya fasilitas kesehatan berjalan dengan baik, PJ Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik melakukan sidak ke RSUD Dr. Aden Sujono Selong pada Senin pagi ketika apel sedang berlangsung di halaman rumah sakit. PJ Bupati dalam kesempatan tersebut menekankan beberapa hal yang harus dilakukan pihak rumah sakit dalam menghadapi dampak El Nino yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga dibutuhkan kesiapan fasilitas kesehatan yang baik untuk mengantisipasi hal tersebut. Sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang dimiliki daerah, RSUD Sujono Selong diharapkan dapat memberikan kecepatan dan ketepatan layanan kepada pasien agar kebutuhan pasien bisa ditangani dengan baik. Selain itu, petugas rumah sakit dituntut untuk memberikan keramahan kepada semua pasien maupun pengunjung yang datang. Upaya ini harus dilakukan semua petugas, baik petugas kesehatan maupun petugas lainnya yang bertugas di lokasi tersebut. Apabila keramahan ini bisa diterapkan dengan baik, tentunya kenyamanan lokasi ini bisa dirasakan pasien maupun pengunjung yang lain. Dengan banyaknya petugas kesehatan dan petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit ini, diharapkan dapat diawasi setiap saat oleh jajaran direksi yang berwenang. Jajaran direksi juga diharapkan tegas terhadap semua petugas dengan memberikan penghargaan maupun sanksi bagi petugas yang lalai dalam bekerja. Sempatan pertama saya ikut apel di manajemen rumah sakit umum daerah Sujono Selong untuk memastikan pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit tentu semakin baik. Tadi saya bercerita tentang bagaimana 4K di dalam excellent service untuk selalu meningkatkan kecepatan layanan, ketempatan layanan, lalu keramah tamahan. Nah, kata kunci yang saya tekankan itu keramah tamahan. Karena di rumah sakit ini tidak hanya nakas, tetapi ada sertam, ada planning service, mungkin ada petugas administrasi, semuanya harus ramah. Lalu yang terakhir itu kenyamanan. Nah, kenyamanan ini mungkin kita bisa melihat infrastruktur kita sudah semakin bagus gitu kan. Secara tangible rumah sakit kita ini sudah luar biasa. Kita bisa lihat dari luar bagaimana sudah perubahannya. Tetapi kata kunci yang ingin saya dorong hari ini adalah kenyamanan sebenarnya. Bagaimana siapa saja yang masuk ke rumah sakit ini bisa nyaman, dan jangan petugas itu terpaksa memberikan kenyamanan. Karena kalau terpaksa mungkin saya tidak ada pengawas saja. Tapi tumbuhkan dari lubuk hati terdalam, bahwa memang pasien kita itu adalah pelanggan kita, dan orang mengatakan di dalam public services, pelanggan itu adalah pelan lah, tapi pasti kita harapkan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terhadap kinerja ataupun pelayanan rumah sakit, Pemda Lombok Timur telah menyiapkan website Lapor Book. Aplikasi ini berfungsi melayani semua aduan masyarakat terkait layanan publik di Kabupaten Lombok Timur.